Bertempat di SMPYPK Santu Paulus Abe Pura, melaksanakan pelepasan peserta didik kelas 9 tahun pelajaran 2021-2022. Dengan mengusung tema, taburlah gagasan, petiklah perubahan, dan railah impian masa depan. SMPYPK Santu Paulus menamatkan sebanyak 273 siswa di angkatan ke-64 ini. Acara pelepasan dihadiri langsung oleh Direktur YPPK, Pengawas Pendidikan Kota Jayapura, Komite Sekolah, dan Tamu Undangan yang merupakan perwakilan dari orang tua siswa. Dalam wawacaranya, Fernando Lase, selaku Kepala Sekolah SMPYPK Santu Paulus Abe Pura, mengatakan sangat bersyukur kepada Tuhan karena SMPYPK Santu Paulus Abe Pura dapat meluluskan 273 siswa dari 274 siswa SMPYPK Santu Paulus. Satu siswa tidak bisa lulus disebabkan tidak mengikuti ujian akhir. Pihak sekolah sudah mengupayakan berbagai cara untuk mengusahakan siswa tersebut, namun tidak mendapat respon baik pihak anak maupun pihak orang tua. Akhirnya, sekolah memutuskan untuk tidak meluluskan siswa yang bersangkutan. Kami dari SMPYPK Santu Paulus Abe Pura meluluskan 273 peserta didik dari 274 peserta ujian akhir sekolah. Satu peserta terpaksa tidak dapat lulus karena tidak mengikuti proses ujian sekolah. Kami berharap anak-anak ini dapat terus melanjutkan pendidikannya dan menjadi garam bagi sesama mereka di tempatnya yang baru. Di tempat yang sama, Direktur YPPK Sylvester Lobia juga mengatakan bahwa sangat mengaspirasi kinerja dari para guru di SMPYPK Santu Paulus karena memiliki kepala sekolah dan guru yang hebat yang telah menghasilkan siswa yang sangat hebat pula. Dia juga menambahkan dirinya berbangga karena SMPYPK Santu Paulus merupakan sekolah besar yang memiliki histori untuk masyarakat Papua karena prestasi-prestasinya. SMPYP Santu Paulus adalah sebuah sekolah besar, sekolah sekolah yang punya historis untuk manusia Papua. Sekolah ini sekali lagi adalah sekolah yang punya prestasi. Dan dalam beberapa tahun terakhir saya kira dia masih yang terbaik. Sebagaimana Ibu Kepala, Ibu Pengawas tadi menyampaikan bahwa Paulus ini tidak perlu diragukan. Saya kira benar. Betul-betul Bapak Ibu? Betul! Iya. Bahwa Paulus yang hebat itu ditentukan oleh berbagai faktor. Devlin Lololwang, Pengawas Pendidikan SMPYPK Santu Paulus, sekaligus mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura, juga memberi aspirasi kepada para Dewan Guru SMPYPK Santu Paulus Abe Pura. Sebab di tengah pandemi COVID-19, pembelajaran dilakukan secara luring maupun daring, namun tidak mengurangi semangat para Dewan Guru untuk terus berusaha membimbing dan mendampingi anak-anak sampai di hari kelulusan. Devlin berbangga karena SMPYP Santu Paulus Abe Pura selalu menciptakan siswa-siswi yang berprestasi sampai di tingkat nasional. Tentunya kami sebagai Dinas Pendidikan Kota Jayapura memberikan apresiasi kepada Kepala Sekolah maupun Dewan Guru, di mana kurang lebih 3 tahun pendidikan yang berjalan ini dibarengi dengan kendala-kendala yang kita hadapi bersama secara global, di mana pandemi COVID-19 yang melanda dunia terus mempengaruhi jalannya pendidikan. Namun, apa yang kita lihat pada kenyataan, di mana walaupun di tengah-tengah pandemi, pembelajaran terus berlangsung, baik secara online maupun secara offline, luring ataupun daring, sehingga semua siswa dapat berhasil. Dari Kota Jayapura, Tim Liputan Jaya TV mengabarkan.